Halo bunda-bunda, di video ini adalah anak saya yang sedang bikin sandwich telur keju untuk sarapan kami. Dan berikut cara anak saya bikinnya. Pertama, siapkan bahan-bahannya yaitu Rati tawar, keju, tomat, timun, selada, telur, margarin, saus tomat, mayonaise, garam, dan lada bubuk. Langkah selanjutnya yaitu cuci bersih semua sayuran. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, iris-iris tipis, timun, dan tomatnya. Oh ya kak, jika kakak-kakak suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Selanjutnya, kita panggang rotinya. Siapkan teflon. Panaskan secukupnya margarin. Lalu, masukkan roti tawarnya. Setelah satu sisi kecoklatan, balik. Lanjut memanggang hingga kecoklatan keseluruhan. Setelah kedua sisi kecoklatan, angkat. Kemudian, kita bikin telur ceplok. Panaskan sedikit margarin. Pecahkan satu butir telur. Taburi dengan sejumput garam dan sejumput lada bubuk. Lalu, goreng hingga matang. Setelah matang, matikan api. Angkat. Selanjutnya, ambil selembar roti tawar. Letakkan daun selada di atasnya. Diikuti dengan timun. Olesi mayonez. Lalu, letakkan telur di atasnya. Tambahkan saus tomat. Irisan tomat. Tambahkan keju. Lalu, tambahkan lagi daun selada. Terakhir, tutup dengan selembar roti lagi. Lalu, iris menjadi dua bagian bentuk segitiga. Dan ini hasil sandwichnya, tante-tante dan kakak-kakak semuanya. Terima kasih dan selamat mencoba. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax